Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Pada video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP terbaik di rentang harga 3 jutaan dengan kombinasi kinerja yang handal, fitur canggih dan nilai tambah yang signifikan bagi penggunanya Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini HP 3 jutaan terbaik yang pertama ada Xiaomi Redmi Note 13 5G Langsung ke bagian performa, Redmi Note 13 5G ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 6086nm dengan clockspeed hingga di 2,4GHz SoC 5G tersebut mendapat dukungan dari 8GB RAM LPDDR4X dan storage 256GB UFS 2.2 yang diklaim memiliki skor benchmark AnTuTu di 450 ribu lebih Lanjut ke soal layar, Xiaomi Redmi Note 13 5G mengadopsi layar dengan bezel ultra tipis di keempat sisinya sehingga menghasilkan 93,3% screen to body ratio Untuk panelnya sendiri bertipe AMOLED 10 bit, maksimal refresh rate-nya di 120Hz, brightness di 1000 nits dan proteksi Corning Gorilla Glass generasi kelima Pindah ke sektor fotografi, Redmi Note 13 5G menggunakan kamera utama beresolusi tinggi 108MP dengan algoritma Xiaomi Imaging Engine yang menjamin hasil bidikan tetap tajam Lanjut ada kamera ultrawide 8MP, kamera depth 2MP dan kamera selfie 16MP Next ke fitur-fitur seru lainnya yaitu ada rating IP54, IR Blaster, pengisian cepat 33W dengan smart charging engine, set fingerprint dan NFC Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 13 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 3 jutaan terbaik yang kedua ada Realme 12 Plus 5G HP all-rounder yang satu ini sangat recommended untuk dijadikan daily driver berkat kombinasi desain mewah, performa juara, kamera oke, serta fitur-fitur yang komplit Untuk spesifikasi utamanya menggunakan prosesor Mediatek Dimensity 7050 5G serta mengadopsi sistem pendingin visi seluas 4357mm yang efektif membuang panas Soal penyimpanan dan RAM-nya berkapasitas 8GB per 256GB di mana RAM-nya bisa diperluas lagi mencapai 16GB Pindah ke bagian kamera, Realme 12 Plus 5G mengandalkan kamera utama beresolusi 50MP OIS yang menggunakan sensor Sony LGT600 Lanjut ada kamera ultrawide 8MP, kamera mikroskop 2MP, serta kamera depan 16MP Untuk layarnya menggunakan panel AMOLED 120Hz berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini juga memiliki touch sampling rate hingga 240Hz, mendukung sentuhan tahan air hujan, sertifikasi XDR10+, dan sertifikasi low blue light TV ring line Nah, untuk fitur-fitur unggulan lainnya yaitu ada sertifikasi IP54, 67W SuperVOOC, fingerprint di layar, 360 derajat NFC, antena ray metric dan dual speaker Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Realme 12 Plus 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP 3 jutaan berikutnya ada Tecno Camon 20 Pro 5G Perangkat ini hadir dengan desain estetik yang berhasil memenangkan penghargaan di USA Gold Muse Karena ini seri Camon, tentu kamera menjadi sektor andalannya Tecno Camon 20 Pro 5G mengandalkan kamera utama 64MP OIS dengan sensor RGBW yang dapat meningkatkan kualitas foto pada kondisi minim cahaya, meningkatkan rentang dinamis, serta meningkatkan akurasi warna Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 32MP yang disertai fitur micro-slit dual LED flash untuk meningkatkan kecerahan wajah saat foto selfie Meskipun jualan utamanya adalah kamera, performa HP ini juga sangat mempuni dengan Mediatek Dimensity 8056nm dengan 8GB RAM plus 8GB Extended RAM dan Storage 256GB Pindah ke bagian layar, HP ini menggunakan panel bertipe AMOLED 6,67 inci Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Next, untuk fitur-fitur unggulan lainnya dari perangkat ini yaitu ada in-display fingerprint, dual speaker, always on display, 33W supercat, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno Camon 20 Pro 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 3 jutaan terbaik yang keempat ada Poco X6 5G Berbeda dengan ketiga HP di atas yang menggunakan SoC dari Mediatek Poco X6 5G diotake oleh SoC besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 7S Gen 2 yang merupakan chipset 5G kelas menengah dengan fabrikasi 4nm Untuk antarmukanya menggunakan MIUI 14 berbasis Android 13 dan akan segera mendapat update ke HyperOS berbasis Android 14 Untuk layarnya level flagship dengan layar Full AMOLED beresolusi 1,5K dan memiliki maksimal refresh rate di 120Hz Layar ini juga memiliki tingkat kecerahan mencapai 1800 nits dan sudah dilapisi oleh koning Gorilla Glass Victus Lanjut ke sektor fotografi, Poco X6 5G menggunakan sensor utama beresolusi 64MP dengan dual stabilization OIS dan EIS yang mampu merekam video di resolusi 4K 30fps atau 1080p 60fps Lanjut masih terdapat kamera ultrawide beresolusi 8MP untuk menghasilkan sudut pandang yang lebih luas Next ke fitur-fitur top lainnya dari Poco X6 5G ini yaitu ada fingerprint di layar, 67W turbo charging, dual speaker, IR blaster, dan multifungsional NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco X6 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 3 jutaan terbaik yang kelima ada Samsung Galaxy A25 5G Penerus dari A24 ini mengalami upgrade yang cukup signifikan mulai dari jaringan 5G Performa lebih ngebut, layar 120Hz, peningkatan lensa ultrawide, dan sudah stereo speaker Untuk di bagian depan terdapat layar berukuran 6,5 inci, panelnya Super AMOLED, maksimal refresh rate 120Hz, dan brightness di 1000 nit Pindah ke dapur pacu, Samsung Galaxy A25 5G mengandalkan chipset 5G buatan Samsung sendiri Yanni Exynos 1280 dengan fabrikasi di 5nm, dan GPU Mali-G68 SoC dengan clockspeed hingga 2,4GHz tersebut ditemani RAM 8GB LPDDR4X Dan storage UFS 2.2 berkapasitas 128GB atau 256GB Lanjut, untuk kemampuan kameranya cukup mempuni dengan sensor utama beresolusi 50MP OIS yang mampu merekam video di 4K 30fps atau 1080p 60fps Samsung A25 juga dibekali lensa ultrawide 8MP yang memiliki detail yang cukup baik, warna yang cerah, serta rentang dinamis yang luas Lalu untuk daya tahan baterainya baik dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung oleh fast charging 25W melalui USB Type-C 2.0 Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy A25 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 3 jutaan terbaik selanjutnya ada Realme 11 Pro 5G HP mid-rank dari Realme ini menjadi satu-satunya perangkat yang mengadopsi layar lengkung pada video ini Panel yang digunakan bertipe AMOLED 1 miliar warna, maksimal refresh rate di 120Hz, support konten XDR10+, dan memiliki tingkat kecerahan puncak di 950 nit Pindah ke bagian hardware, Realme 11 Pro menggunakan chipset atau prosesor Mediatek Dimensity 70-56nm dengan kecepatan CPU hingga 2,6GHz dan didukung oleh setup memory 8x256GB Lanjut ke sisi kamera, Realme 11 Pro 5G menggunakan kamera utama beresolusi tinggi 100MP Yang dilengkapi teknologi Super OIS guna membantu menstabilkan video dan mengambil foto dalam kondisi cahaya yang minim Sementara untuk kamera depannya menggunakan resolusi 16MP Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000mAh dengan teknologi SuperVOOC 67W yang handal untuk menjalankan perangkat sepanjang hari Next, untuk fitur-fitur top lainnya ada stereo speaker dengan Dolby Atmos, in-display fingerprint, hyper smart antena switching, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 11 Pro 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 3 jutaan terbaik yang terakhir ada Poco X5 Pro 5G Langsung ke bagian performa, Poco X5 Pro ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 778G Yang dibuat dengan proses 6nm TSMC dengan CPU speed hingga di 2,4GHz Sementara untuk konfigurasi memorinya menggunakan RAM berkapasitas 6GB LPDDR4E Plus 5GB Extended RAM serta ROM 128GB bertipe UFS 2.2 Kualitas kameranya juga tergolong sangat baik di kelasnya Dengan kamera utama beresolusi 108MP sensor Samsung ISOCELL HM2 Yang ditemani kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16MP Soal layar Poco X5 Pro menggunakan layar Flow AMOLED 1 miliar warna Maksimal refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta sudah support konten Dolby Vision dan XDR10 Plus Lanjut ke bagian fitur-fitur menarik lainnya ada sertifikasi IP53, stereo speaker, pengisian daya turbo 67W, IR Blaster, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco X5 Pro 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 7 HP terbaik di rentang harga 3 jutaan yang tersedia di pasaran saat ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh